Komisi 7 DPR RI mengimbau pemerintah untuk mengatur riset dan pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia melalui rancangan Undang-Undang EBET, sehingga dapat menentukan investasi teknologi yang tepat dan terhindar dari hutang luar negeri yang tidak diperlukan. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris menyampaikan, untuk memiliki pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan secara terus-menerus, RUU EBET harus mengatur anggaran dan alur investasi untuk mendukung lembaga-lembaga riset negara, khususnya di bidang energi, sehingga dapat memaksimalkan penelitian terkait energi baru terbarukan dan tidak bergantung terhadap penemuan dan teknologi dari negara lain. Komisi 7 pernah ke Finlandia, ke Denmark. Mereka negara-negara yang sangat tergantung atau mereka melakukan investasi besar-besaran untuk melakukan riset di bidang pengembangan energi terbarukan, misalnya dengan sampah seperti Denmark, kemudian energi angin, teknologi mereka maju. Nah, Indonesia salah satu yang penting juga diatur dalam undang-undang itu, kira-kira riset-riset ke depan seperti apa, sehingga kita tidak nanti tergantung kepada teknologi dari luar. Andi Yuliani Paris menambahkan, pemerintah Indonesia diharapkan untuk tidak terburu-buru dalam menuruti permintaan negara-negara barat terkait pengembangan energi baru terbarukan dan penghentian penggunaan batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia karena pemanfaatan energi baru terbarukan membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan teknologi yang tidak murah. Ferdian dan Mario, TVR Parlemen melaporkan.